Tapi pertanyaan saya adalah, bisa tidak ke depan Indonesia itu dalam penyeleksian talenta dengan sistem aristokrasi. Karena sekarang ini banyak sekali mereka yang masuk-masuk dalam politik, dalam perusahaan, itu justru yang sebetulnya kurang secara intelektual, tetapi bisa masuk secara leluasa. Sedangkan mereka yang punya bakat, talenta, tapi mungkin kurang di segi ekonomi atau apapun, itu tertinggal atau tidak bisa masuk. Itu kegelisahan, kamu pulih di mana? Lagi apa? Vakum. Vakum? Apa artinya vakum? Bosen, nganggur, pesimis, apetis, semua itu sinonim dari vakum. Masa saya lagi menunda, belum menemukan untuk kuliahnya. Baru lulus tahun. Baru lulus sekolah menung atas? Wih, oke. Isna, Isna. Silahkan, Isna. Kita dengar suara-suara keadilan dari perempuan ya, Pak Rok. Oke, Isna. Ya, silahkan. Masih di-mute, Isna. Kenapa kamu sembunyikan suara merupakan kamu? Masih di-mute, Isna. Nah, mic-nya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya, Isna. Saya dari Lampung. Iya, Isna. Banyak Lampung, nih. Oke. Pertanyaan saya gini, bisa nggak, mungkin ini agak keluar dari topik ya, topik. Tapi pertanyaan saya adalah, bisa nggak ke depan, bisa tidak ke depan Indonesia itu dalam penyeleksian talenta, entah itu di dalam, untuk masuk bekerja dalam suatu perusahaan atau apa aja swasta maupun negeri, dengan sistem meristokrasi. Karena sekarang ini, banyak sekali mereka yang masuk-masuk dalam politik, dalam perusahaan, itu justru yang sebetulnya kurang secara inteleksual, tetapi bisa masuk secara leluasa. Sedangkan mereka yang punya bakat, talenta, tapi mungkin kurang di segi ekonomi atau apapun, itu tertinggal atau, ya, nggak bisa masuk, gitu, Bung Raki. Kedepan bisa nggak Indonesia itu, seperti mungkin meristokrasi yang paling bagus itu, tahu saya itu di China, ya, kalau saya tidak salah. Terima kasih, Bung Raki. Ya, itu kegerisahan. Kamu udah di mana? Kerja waktu kuliah? Lagi vakum, sebenarnya, Pak. Lagi apa? Vakum. Vakum? Apa artinya vakum? Bosen, nganggur, pesimis, apetis, semua itu sinonim dari vakum. Maksud saya lagi menunda, belum menuntutkan untuk kuliah, baru lulus tapi, Pak. Baru lulus sekolah menunggu atas? Wih, oh, oke. Oke, ini, you get on the block, ya, nih. Di dalam forum ini, oke. Tetapi, seseorang, begitu dia lulus, dia seperti Isna ini, dia mulai membayangkan, kalau dia mau kompetisi di bidang politik, dia tahu bahwa tidak ada meritokrasi yang adalah dinastikasi, dinastikal. Kalau dia mau masuk dalam pekerjaan, dia mungkin menghitung apa terbuka lapangan kerja nanti kalau dia lulus. Jadi, kalau saya baca, underlying psychology, latar psikologi dari pertanyaan itu, ada kecemasan terhadap masa depan. Nah, itu juga yang diantisipasi oleh John Rawls dalam teori dia. Kita, kalau kita cemas mengantisipasi masa depan, mari kita sama-sama buat kesepakatan bahwa, kalaupun di masa depan, saya akan mengalami ketidakadilan, maka saya berhak untuk menanggih itu dari negara. Yang namanya tadi, afirmation action. Jadi, hak Isna untuk mendeteksi masa depan itu terkawal oleh keadaan hari ini. Di mana dia melihat bahwa transaksi politik itu didasarkan bukan pada kapasitas etik dan intelektual, tapi pada kapasitas amplop. Dengan kata lain, meritoplasi tidak dimutihkan di situ. Yang ada adalah amplopopokrasi itu atau advokrasi itu. Jadi, saya mendapat pesan bahwa banyak teman-teman yang berusaha untuk menghidupkan harapan, tapi kemudian jadi pesimis hari ini. Karena melihat ritual politik dilakukan hanya dengan pamer-pamer balikho, padahal wajah yang ada di balikho itu yang kelihatan cuma wajahnya, otaknya tidak kelihatan. Di mana kita tahu misalnya, misi kepalanya. Jadi, sekali lagi saya senang mengenai Isna mampu untuk berusaha secara ringkas kegelisahan dia yang mewakili kegelisahan banyak anak muda itu. Anak muda sekarang itu justru menganggap, yaudahlah, apa saja yang ada di depan itu. Nah, Isna dengan sadar dia katakan, saya lagi faktum, saya berundak karena saya lagi berundak. Ini Isna contoh dari anak muda yang tidak fokus. Oke, Isna ya? Terima kasih. Terima kasih, Isna. Lampung harus jadi pelampung ke negeri. Oke. Mas Pamungkas, saya bacakan dulu pertanyaan di Rutiak, baru saya kembali ke Mas Pamungkas, ya. Oke, parok dari Julian Dennis, Pedri. Perkenalkan saya Julian Dennis, Domitri Lampung. Wih, Lampung lagi parok. Terkait budaya Minangkabau yang viral, beberapa hari terakhir bahwasannya Malaysia klaim budaya Minangkabau. Menurut saya, hal itu ya sah-sah saja karena Kesultanan Negeri Sembilan di Malaysia merupakan keturunan bangsawan kerajaan Pangeruyung yang sah ketika melirukan diri saat diserang belanja. Dan menurut saya juga bahwa itu keadilan tugas terkait budaya. Jadi, biarkan saja Minangkabau di Malaysia dan Minangkabau di Sumbar. Bagaimana menurut pendapat Bung Kroh, Bung Kroh, Bung Kroh, Bung Kroh, Bung Kroh, Bung Kroh, Bung Kroh. Gantung misalnya Viva izin, kan nggak itu kalau kompolisasi itu dipakai tanpa alasan. Kan itu masalah. Ini saya ingin menikmati soal. Karena Malaysia suka niru. Oke, coba kita lihat aspek-aspek terkundur dari Malaysia. Malaysia meniru kita. Kalau kita cemburu, kita beri asik, niru saja kejadiannya. Tapi kenapa kita tidak tiru kebijakan-kebijakan ekonomi dari Malaysia atau rumah Anwar Ibrahim yang menyebabkan Malaysia sekarang pendapatan perkapitannya 13.000. Indonesia berapa penyebabkan perkapitannya? Nggak sampai 5.000, 4.500. Seperti g dari Malaysia. Padahal Indonesia sudah lebih dahulu masuk sebagai negara berpendapatan menengah dari 30 tahun lalu. Ternyata terkejar oleh Malaysia. Jadi kalau kita lihat misalnya nanti, kalau Presiden Jogotang akan ada bonus demografi. Bonus demografi di Asia itu yang panen Malaysia, Indonesia. Kan kita sebut bonus demografi, yaitu kemampuan kita untuk bersaing dengan kawan seera kita 10 tahun lagi dengan bonus demografi. Nah kesalahan Pak Jogotang menganggap bonus demografi itu artinya kalian hari ini dibandingkan dengan kalian di 2045. Yang terjadi, kalau misalnya kita hari ini, anda pendapatan kita, pendapatan anak muda Indonesia rata-rata 4.500 dolar per tahun, terus naik ke 2045 jadi 3 kali lipat, 12.000 dolar per tahun. Lalu kita senang, itu bonus demografi itu. Iya, kalau Malaysia tenggelam di 2045. Tapi kalau Malaysia masih hidup, Malaysia sudah lari mungkin 10 kali lipat GDP-nya itu. Rasio terhadap bonus demografi. Jadi kita masih tertinggal. Nah itu yang penting, kita intervensi kebijakan itu melalui nutrisi yang bagus, supaya tidak ada stunting. Intervensi supaya anak-anak muda ini punya kesempatan bersaing secara fair di dunia bisnis dan dunia politik. Kalau dunia politik dikendalikan oleh dinasti, anda bayangkan saja. Anda umur sekian di 2029 tidak mungkin bersaing dengan seseorang yang mempunyai presiden sekarang yang diselunjukkan lewat konstitusi. yang adalah pemalesuan konstitusi kan. Dia sudah di depan, anda masih di belakang. Pendantikan kapasitas anda untuk berpikir melampaui dia. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita lalu merasa sialan dicuri. Ya karena kita tidak mampu mengembangkan cara untuk meresapkan pikiran. Jadi keadaan-keadaan seperti ini membuat Indonesia selalu rawan untuk dicuri intellectual property rights-nya itu. Nah ini soal yang sekarang kita catat semua itu sebagai soal supaya kita tahu bahwa kesaingan di depan itu ada kesaingan kemampuan untuk memproteksi intellectual property rights kita. Property rights itu hanya disebut property rights kalau ada keunikan. Kalau ada yang disebut sebagai initial pemilikan awal itu. Nah itu harus dibuktikan. Apakah betul misalnya yang binang itu artefaknya itu dicuri atau hanya desainnya yang dicuri atau modelnya yang dicuri. Itu kan musikian. Itu yang saya maksud. Kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu harus datang dari konsep yang kuat. Misalnya habis kalian belajar John Rawls kalian terangkan bahwa prinsip-prinsip Rawlsian itu memungkinkan kita mengklaim bahwa property rights terhadap printed material dari dari Minangkabau itu itu tidak dihasilkan dicuri oleh Malaysia karena Malaysia tidak mengerti prinsip bahwa sesuatu yang dihasilkan dari satu komunitas dia dengan sendirinya beruang menjadi milik komunitas itu. Jadi kalau kita mau jujur oke kita berpaksudnya Malaysia bahwa Malaysia merampas lahan kultural kita merampas lahan kultural kita nah ada yang saya baru lahan kultural itu apa itu? lakukan itu secara konsep kual jadi itu pentingnya bertanding secara konsep kual dan tubuh institut menghendaki atau punya ambisi untuk membekali generasi budak dengan konsep-konsep supaya mampu bertanding secara konsep kual bayangkan misalnya kalau teman tadi yang bertanya itu dibilang kami dirampas secara kultural itu kan menimbulkan diskors bagus di Malaysia Malaysia muslim berikut anak-anak muda Minang Kapo bisa mendalikan merampas sel kultural lahan kultural kita dirampas kan itu soal itu jadi lengkapi pengetahuan dengan kemampuan untuk menemukan hasil baru saya kira saya akan bantu anda untuk menemukan diskors baru untuk ditekarkan dengan klaim dari Malaysia gitu oke Frederick itu di belakang kamu ada apa tas dia tetap apa apa penjunitas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati